Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleha semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Semangat ya, pagi-pagi Anak soleha, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala Amin, Ya Rabbal Alamin Hari ini kita akan belajar kalimat pemberitahuan Bahasa Indonesia, yaitu tentang ungkapan pemberitahuan Seperti biasa, sebelum belajar kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Anak soleha, kalimat pemberitahuan ini memberitahukan apa sih yang terjadi oleh seseorang Lalu, memberitahukan juga informasi kepada seseorang Info apapun Yang ketiga, kegiatan yang akan dilaksanakan Jadi kalimat pemberitahuan juga bisa memberitahukan kegiatan yang akan dilaksanakan Anak soleha, coba dilihat nih kalimat pemberitahuannya dari Pak RT Kita harus menjaga kebersihan agar desa kita tidak kebanjiran Itu namanya kalimat pemberitahuan Ungkapan pemberitahuan disampaikan dengan kata-kata yang singkat Jadi tidak terlalu panjang seperti cerita ya Tapi singkat, singkat itu sedikit tapi jelas ya Dan jelas, singkat dan jelas agar mudah dipahami Anak soleha menggunakan ungkapan pemberitahuan dalam percakapan Coba dilihat percakapan antara Mariam dan Umar Mariam nih berbicara Umar, kenapa kamu tidak ikut bermain sepeda bersama kami hari minggu? Hari Ahad ya, disini ya harusnya Afwan Umarnya menjawab Maaf Mariam, aku tidak bisa ikut kalian Warga sekitar rumahku sedang kerja bakti Kami membersihkan selokan-selokan agar tidak tergenang oleh sampah Mariam menjawab apa? Wah tentu kamu senang sekali bisa ikut serta menjaga kebersihan lingkungan Tentu saja Mariam, kerja bakti diadakan sebulan sekali Kita juga bisa ikut membantu Ingat anak soleh Ingat anak soleha, ungkapan pemberitahuan diakhiri tanda titik Bukan tanda seru ataupun tanda tanya Nih kalimat pemberitahuannya ini nih Aku tidak bisa ikut kalian Warga sekitar rumahku sedang kerja bakti Kami membersihkan sekolah agar tidak selokan Agar tidak tergenang oleh sampah Itu namanya kalimat pemberitahuan Nah ada juga nih kerja bakti Kerja bakti diadakan sebulan sekali Nah itu juga pemberitahuan Sekali Anak soleha Yuk kita tanggapi ungkapan pemberitahuan Jadi menanggapi, menjawab Menanggapi itu menjawab kalimat pemberitahuan Agar informasi dapat dipahami dengan baik Pemberitahuan harus jelas dan tidak terbelit-belit Maksudnya tidak terbelit-belit itu pusing gitu Kita dengarnya apa ini maksudnya ya Jadi tidak boleh seperti itu Kalau kalimat pemberitahuan Contoh lagi Umair, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat Nah ini disebut kalimat pemberitahuan Memberitahukan bahwa Sekolahnya akan mengikuti lomba sehat Sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat Itu memberitahukan kepada umair si perempuan ini ya Paham ya Jadi memberitahukan atau memberikan informasi Contohnya nih agar kalian paham Assalamualaikum anak soleha Besok akan ada zoom pukul 9.30 ya Itu namanya kalimat pemberitahuan Bu guru memberitahukan kepada anak-anak Bahwa besok akan ada zoom pukul 9.30 Jadi kalian nih yang anak solehanya paham Karena singkat ya Kata-katanya singkat dan jelas Oh besok ada zoom berarti gitu Berarti jawabannya apa Menanggapi ini apa Baik bu guru atau insya Allah bu guru Itu namanya tanggapan atau menanggapinya Contoh lagi Anak soleha besok libur ya Karena akan ada rapat sekolah Berarti ini informasi atau memberitahuan tentang Besok libur Iya besok libur karena akan ada rapat sekolah Jawabannya Alhamdulillah syukron infonya bu Afifah Atau syukron infonya bu guru, pak guru Lagi contoh kalimat pemberitahuan Bu guru aku tidak masuk hari ini Karena kadaur Allah aku sakit Berarti memberitahukan bahwa Anak ini atau siswa tersebut tidak masuk karena sakit Ini namanya pemberitahuan Ini namanya pemberitahuan Berarti menanggapinya bu gurunya gimana Subhanallah Berarti apa Subhanallah Anak soleha Anak soleha Semoga kalian Cepat diberi kesembuhan oleh Allah Itu namanya tanggapannya Contoh lagi Ini kalimat pemberitahuan 5 menit lagi akan dilaksanakan Solat berjamaah ya Di musholat sekolah Nah itu pemberitahuan Memberitahukan bahwa 5 menit lagi akan dilaksanakan Solat berjamaah Jadi yang mendengarnya Oh kita dikasih tahu nih Diberitahu bahwa 5 menit lagi Solat berjamaah Berarti siap-siap Nah itu namanya singkat Kalau singkat Berarti yang mendengarkan Langsung paham Atau langsung tahu Oh maksudnya seperti ini Gitu ya anak soleha Alhamdulillahiru alamin Kita sudah belajar kalimat Pemberitahuan Tadi ingat Pemberitahuan Berarti memberitahukan Tentang kejadian Informasi Apapun ya Memberitahukan tentang apapun Yuk kita kerjakan Latihannya Halaman 128 Halaman 139 Dan halaman 140 Alhamdulillahiru alamin Anak soleha Silahkan dikerjakan Selamat mengerjakan Insyaallah bisa Barakallahu fiikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh